Ya, it's just another teacher Just one off Hanya satu dari puluhan guru Bahkan ketika saya sebutkan lima Masukkan sebagainya untuk bertanggungan lima Lima itu pasti guru yang inspiring Guru yang kreatif Guru yang waspada yang baru Tapi guru yang biasa-biasa saja Namanya pun Tidak terekam Di dalam memori guru Ini guru Ini adalah orang muridnya para guru Dan murid ini tidak ingat gurunya Insyaallah Bayangin yang bukan jadi guru Coba Guru-guru saja tidak ingat gurunya Jadi bapak sekalian Sekarang bayangkan Akhirnya kita boleh bayangin Kira-kira 30 tahun lagi Ada obrolan di sini Yang datang adalah murid-muridnya mereka Apakah bapak ibu-kurid ibu Bapak Orang kreatif itu Tidak harus baik dan benar Kreatif itu penuh pelanggaran Bapak ibu Iya Ini saya paling pakai baju batik tradisional Ini tradisi buah Tradisional buah Baju tradisional buah Benar Yakin Yakin Ayo ingat-ingat Adakah laki-laki tradisional menggunakan pakaian bergambar Baju laki-laki di Indonesia polos Laki-laki perempuan baru ada gambarnya Itu pun dipakainya di mana kebaya Jadi Kain Tidak ada yang pakai batik jadi baju Batik itu untuk kain sarung Bukan pakai baju laki-laki Pakainya polos Lihat laki-laki sudah Ada yang berwarna Pakain tradisional ya Ada Jawa sama laki-laki itu pakai polos Yang digambarin adalah Kapan lagi bumbung Bunga Itu nih Bunga Bunga-bunga Lalu Bunga semuanya Ada tuh orang yang melakukan pelanggaran Dia buat kain batiknya Buat kemeja Dan apa yang terjadi Semua orang bilang Dia melanggar pakem Pakemnya batik itu dipakain untuk sarung Anda melanggar pakong Anda tidak mengerti tradisi Anda merusak tradisi dan hari ini perusahaan itu kita lakukan sebagai namanya tradisional jadi yang disebut tradisi hari ini itu dulunya pelanggaran Bapak Ibu ini pelanggaran ini tapi guru pun tidak melanggar di pelanggaran ini kita semua ada sebagai pakaian tradisional pelanggaran anak-anak kita kalau tidak dilatih dalam hal itu kreatif dia akan monoton terus baju kita acara begini hitam semuanya itu itu dimunculkan dari pikiran-pikiran berani kreatif ya saya hormati Pak Rektor Bapak Guru yang ada di sini semuanya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah betul-betul bersyukur pagi hari ini udara Bandung cerah datang ke daerah ini rasanya seperti memasuki daerah yang penuh berkah apalagi ketemunya lagi Pak Rektor para guru guru itu seperti yang disampaikan guru itu bercahaya guru itu membawa aura tersendiri tidak banyak orang yang pekerjaannya berinteraksi dengan orang lain secara konsen terus-menerus karena memang pendidikan intinya adalah interaksi interaksi antara manusia sekarang aja kita pakai kulit gulung pakai buku pakai ruang kelas tapi sebetulnya proses belajar itu sudah hanya sejak belum ada kelas belum ada ada struktur tapi interaksi itu kuncinya jadi kalau kita bicara tentang pendidikan karakter eranya era generasi digital perintah sekarang ini maka salah satu tantangannya adalah bagaimana kita mengambil saripatinya dari proses pendidikan kalau saya boleh usul saripatinya adalah interaksi antar manusia interaksi itu lalu dibuatkan sistemnya supaya ketika dikerjakan di banyak tempat sama supaya ketika dikerjakan di waktu yang berbeda hasilnya sama tapi sebetulnya intinya pada interaksi nah tanda kita ini apa kalau lihat pendidikan karakter di era generasi digital karena generasi yang terakhir gigi di kelas siapa ini anaknya 21 gurunya 20 sekolahnya 19 ruang cara kita ngatur kelas itu itu ruang kelas ke-19 dan sebelumnya ketika orang dididik untuk mengerjakan hal yang sama karena itu diseragamkan lokasi duduknya pekerjaan tugasnya diseragamkan coba boleh masuk ke ruang kelas abad 21 gua tak ada lagi yang begini karena itu sekolah-sekolah kita harus berani melakukan revolusi disitu harus berani apalagi sekolah-sekolah yang membawa nama Islam di dalamnya harus berani revolusi ini bukan hanya revolusi gurunya ya kita tentu harus lakukan tapi cara mengatur kelasnya aja berbeda tapi menariknya saya pernah datang sebuah sekolah sekolah itu kita perasaan ini apa ruangnya itu dibagi untuk empat kelas kelas-kelas tiga empat lima enam dibaginya pakai pembagi ruangan tidak di tengah itu adalah peralatan bersama kertas pinsil penulis kemudian bergantian hari ini mungkin kelas empat di sudut sana kelas tiga di sini kelas lima besok itu berubah lagi tapi mereka sebagai satu ruangan dan tidak lagi di nilai per orang sudah di nilainya berkelompok sudah tidak lagi kita bicara tentang prestasi pribadi tapi bicaranya prestasi bersama banyak sekali revolusi-revolusi yang dilakukan hari ini salah satu tantangan terbesar bagi kita adalah bukan soal meningkatkan kemampuan karena meningkatkan kemampuan seolah itu bisa dilakukan pelajar tapi ke meningkatkan kemampuan untuk belajar mengadopsi melihat praktek-praktek terbaik terobosan-terobosan terbaik ini harus jadi kalau boleh usul satu sangat matinya adalah soal interaksi yang kedua karakter kita ini pilihan karakter gurunya harus punya karakter apa banyak tapi yang salah satu kuncinya adalah karakter pembelajar kalau gurunya pembelajar Insya Allah anaknya juga bisa jadi pembelajar tapi kalau gurunya bukan pembelajar harus susah gurunya harus selalu merasa saya belajar dan saya yakin guru yang datang ke sini adalah guru-guru yang punya semangat pembelajar yang tinggi hari Sabtu gitu ah Sabtu kan bisa sampai dimana-mana juga ke sini belajar ini karakter ini harus dimunculkan terus dan belajar itu ya yang terstruktur begini yang tidak kalah penting adalah mengambil hikmah mengambil hikmah 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 merefleksikan apa yang dilihat tadi saya saya mencoba bayarkan aja ketika akhirnya cerita soal singa yang mendatangi ibu yang pernah merawat singa itu ketika masuk ke sini kira-kira begitu lalu itu datang apa sih yang menarik fenomena itu mungkin terjadi dimana-mana tapi tidak banyak yang kemudian mengkaji di cara soal guru dan roh betul itu hikmah karena itu usul saya ambil hikmah di setiap proses pembelajaran di situ kita bisa jadi pembelajaran guru punya kesempatan mengambil hikmah yang luar biasa luar biasa jadi satu adalah interaksi dua adalah pembelajar kalau sudah pembelajar ini bisa lewat zaman tidak pernah khawatir ibu era digital banyak teknologi Bapak banyak teknologi ada yang yang tidak punya HP Alhamdulillah pakai semuanya HP pakai lah dapat informasi dengan HP boleh nggak saya tanya gitu bisakah guru digantikan dengan teknologi siapa yang bilang bisa siapa yang bilang tidak bisa bisa nggak guru digantikan teknologi gimana ya seru nggak bener iya Pak lho kerjaan saya hilang nanti terus kerja apa nanti ini aku izin saya berdiri boleh ya Oh nggak biar bisa lihat agak jauh ya ya boleh nggak bisa nggak guru digantikan teknologi tergantung mungkin pertanyaannya yang salah tadi pertanyaannya salah mungkin pertanyaannya guru macam apa yang bisa digantikan teknologi iya guru yang mengajarnya repetitif mekanistik ganti powerpoint bisa dibikin rekaman aja yang singgulai ngomong-ngomong repetitif mekanistik dari semester ke semester itu terus dari waktu itu terus direkam aja pasar rekamannya tapi gurunya menginspirasi guru yang mencerahkan guru yang datang dengan hati teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya bisa tuh kalau bahasanya tadi istilahnya dengan rohnya dengan rohnya nggak bisa jadi sekarang pertanyaannya kita termasuk yang mana ya kita termasuk yang mana nih yang roh-rohnya guru yang pertama yang kedua amin 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 betul ya ya nah sekarang tandanya apa kita masuk yang satu ke dua lalu apa nih penandanya yang kita masuk roh-rohnya pertama ke dua iya kreatif inovatif iya tapi pernah gini ibu-ibu bapak-bapak pasti pernah punya guru bukan ya oke coba tolong SD SMP SMA kuliah kira-kira berapa jumlah gurunya tuh banyak berapa kira-kira SD berapa kira-kira berapa lebih ya SMP bisa 20 SMA bisa mungkin 30 itu udah 50 tambah SD 10 60 belum kuliah merata-merata kuliah ini udah banyak jadi sebenernya kita bisa 75 guru siapa diantara bapak-bapak yang ingat 75 guru ada yang ingat diantara bapak-bapak itu 75 guru Masa ngayak sebutkan 5 enam guru 1 2 3 4 5 6 itu antara yang nyebutnya lima sebutkan 26 guru yang ingat dua nama guru on-spot dua guru yang menyenangkan menginspirasi atau yang menyebabkan yang menginspirasi menyenangkan yang biasa-biasanya just one-off hanya satu dari puluhan guru bahkan kita sebutkan lima langsung sebagainya lima itu pasti guru yang inspiring guru yang kreatif guru yang baru tapi guru yang biasa-biasa saja namanya pun tidak terekam di dalam memori guru ini guru insyaallah bayangin yang bukan jadi guru coba guru-guru aja tidak ingat gurunya jadi mau sekalian sekarang bayangkan akhirnya kita boleh bayangin kira-kira 30 tahun lahir ada orang lain disini yang datang adalah gurunya mereka apakah ibu guru diingat atau melupakan gurunya amin insyaallah guru-guru disini gurunya diingat boleh 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 tapi menyenangkan menyenangkan inspiratif tidak bisa digantikan dengan teknologi jadi ibu semuanya kalau ibu bapak sekarang melihat apa yang sudah kita kerjakan jawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu pertanyaan mendasar sebenarnya yang tidak perlu kuliah pulih temik apakah saya datang ke kelas dengan kebaruan tiap hari apakah saya datang ke kelas meninggalkan bekas tiap hari apa sesuatu yang baru yang saya harus lakukan terus-menerus ibu kalau kita lakukan itu anak-anak pun akan menjadi anak yang kreatif inovatif kenapa karena guru-gurunya guru-gurunya merangsang kebaruan terus kenapa sih kita kalau gambar itu selalu gunung dan matahari di tengah ibu bapak orang kreatif itu tidak harus baik dan benar kreatif itu penuh pelanggaran bapak ibu iya ini saya paling pakai baju batik tradisional pak ini tradisi bukan? tradisional bukan? baju tradisional bukan? benar? yakin? yakin? yuk ingat-ingat adakah laki-laki tradisional menggunakan pakaian bergambar? baju laki-laki di Indonesia polos laki-laki perempuan baru ada gambarnya itu pun dipakainya dimana kebaya jadi kain tidak ada yang pakai batik jadi baju batik itu untuk kain sarung bukan pakai laki-laki pakaiannya polos lihat, laki-laki sudah ada yang berwarna pakai tradisional ya nah ada Jawa sama laki-laki itu pakai polos yang digambarin adalah kita lagi puluh bunga itu nih maka perempuan lalu ada tuh orang yang melakukan pelanggaran dia buat kain batiknya buat kemeja dan apa yang terjadi? semua orang bilang ini melanggar pakem pakemnya batik itu dipakai untuk sarung anda melanggar pakem anda tidak mengerti tradisi anda merusak tradisi dan hari ini perusahaan itu kita lakukan sebagai namanya tradisional jadi yang disebut tradisi hari ini itu dulunya pelanggaran bapak ibu ini pelanggaran ini tapi guru pun tidak mengerti pelanggaran sekarang ini kita semua anda sebagai pakem tadi ini pelanggaran anak-anak kita kalau tidak dilatih dalam hal itu kreatif dia akan monoton terus baju kita acara begini hitam semuanya itu loh polos semua tidak ada baju baletik yang macem-macem itu dimunculkan dari pikiran-pikiran berani kreatif karena itu kenapa saya tadi bicara soal ruang kalas begitu masuk ruang kalas sudah terstruktur begitu sudah lah kira-kira ujungnya berapa banyak berani gak bapak ruang kalasnya sebulan sekali dirompak berani duduknya dirompak pindah-pindah ngatur ruang kalasnya yuk seminggu gak usah pake beja masak pake kursi keluar semua kerjanya di lantai aduh gak ngerti aturan kenapa di lantai kemungkinan setiap guru pembelajar kreatif inovatif dia tak memikirkan serau rumit soal fasilitas fasilitas apapun dia bisa ubah menjadi tempat untuk pembelajaran yang penuh dengan kebaruan penuh dengan inovasi jadi ibu bapak bawa kertas gak deh saya kasih tugas nulis boleh? boleh dah gua tuh ya bu siap siap ya ini matematika Ahhh guru lho eehh guru dikasih matematika harus siap dong matematika ya guru ngaji hahahaha nanti dikatakan matematikain saya 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 coba gini pertanyaan selesai tapi tolong jangan ke kanan-kiri ya ini guru 8x7 sama dengan tidak usah disebutkan tulis jawabnya 8x7 sama dengan udah jangan izinkan kanan-kiri nengok ya yang kedua tuliskan dua kalimat yang berirama write two lines that rhymes tuliskan dua kalimat yang berirama atau bahasa kita berpantun dua kalimat berpantun khusus betul semua ini kelihatan ininya eranya nih ada yang pakai kertas dan pakai HP Oke tes-tes pemeriksaan saya periksaan saya lihat ke belakang sebenarnya ya bebas yuk Hai Oke ibu bapak ada yang sudah selesai sudah ada yang mau sukarelawan ibu bacain bu sini bu saya mau Sundar sebelum itu semuanya banyak yang pertama yang pertama ada tidak yang jawabannya Hai bukan 56 Hai adanya bukan 56 berapa Oh tujuh kali lapan sama dengan yaitu Oh enggak ada enggak ada hasilnya nah itu namanya benar-benar jadi kalau misalnya dikali beneran sama dengan berapa hasilnya tetap 56 ya alhamdulillah iya kalau bukan saya bimung benar 56 ya kita tetap ya ada yang 56 Oh iya ibu berapa bu Oh iya ibu guru bahasa Indonesia benar jadi 8 dikali tujuh harusnya 8 kali tujuh jadi jadinya dihapus lima pulang semua ya alhamdulillah syukur berikan bandung bener oh ada yang juga ibu bapak gimana bu ah 100 dikurangi sama dengan 50 alhamdulillah lebih panjang lebih panjang lebih panjang ini jawabannya sama semua artinya sekolahnya bener ya bener Alhamdulillah sekarang yang kedua ada tidak yang mau membacakan pantun ya yuk ibu disini bersemi rindu yang semai belum semindu disini bersemi rindu yang belum semai semindu lama menurut ya persennya ini ibu masa panjang ini jawabannya dari bapak indonesia indonesia merdeka jayanya selalu didada Indonesia merdeka jayanya selalu didada Alhamdulillah dua lagi dah dua lagi ini buah selasih buah kupak terima kasih pak tepuk tangan untuk ibu namanya siapa bu ibu 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 tadi nama siapa ibu pilih ibu pilih ibu belum mau apa tidak apa mana buah manggis buah delima Pak Anies guru istimewa biar terbang biar terima kasih ibu ibu bapak bapak baru satu tadi yuk pak sini semangat bapak atau yang keras bapak disitu yang keras cinta beritanya tiada akhir cinta apa itu ya namanya siapa pak gila lain kali perasaannya diatur nanti ya pak alhamdulillah kita syukur insyaallah hari ini deritanya berakhir ya bapak ibu nah dari dua pertanyaan ini oke tadi udah ini sekali pengen banget gitu ya baca pantunnya udah gak udah ya oh iya depannya jalan-jalan kepalabadu Pak Anies akan saya lukun ya nanti dah putaran-putaran berikutnya ya jadi ibu ibu hanya gini sekarang ini dari pertanyaan tadi nih ini tadi kita sedang sama-sama belajar nih 5 x 6 sama dengan eh maaf 8 x 7 sama dengan 5 jawab ibu 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 sama persis ada tiga yang sama persis kata-katanya sama persis dari yang tadi diucapkan gak ada gak ada terus keadaan perhatikan pertanyaan pertama semua kita jawabnya sama jadi ibu saya pertanyaan pertama semua kita jawabnya sama semuanya 56 pertanyaan kedua orang di sebelah kita pun jawabnya beda betul pertanyaan pertama di jawab di bandung di jakarta di london di new york sama pertanyaan kedua orang sebelah kita aja beda terus kalian pendidikan masa lalu menjawab pertanyaan tipe 01 yang hebat adalah yang jawabannya paling sama oke paling sama bapak ibu dikasih buku suruh belajar diuji yang dilanya tinggi apa bagaimana yang paling banyak samanya dengan buku yang di belajar betul tidak bisa that's the past itu masa lalu itu masa lalu bapak ibu didik anak-anak dengan seperti itu hari ini mereka puas masa depan mereka menyesali pendidikan dilakukan hari ini karena mereka kemudian ketika dikasih pertanyaan kedua tidak bisa jawab masa depan pertanyaannya pertanyaan kreatif kalau ada yang muncul jawaban berakhir-akhir terhulu benar dan kemudian ini bukan kreasi ini imitasi pantun kita di sekolah-sekolah adalah pantun imitasi kita beri buku pantun kita minta anak menghafal pantun betul itu contoh pantun sepedikan gambar gunung dan lain-lain sama persis karena itu pertanyaan kedua inilah yang menentukan posisi Indonesia dan umat Islam di masa depan saya ulang pertanyaan jenis kedua inilah yang menentukan posisi umat Islam dan bangsa Indonesia di masa depan bila sekolah-sekolah kita mendidik dengan pertanyaan jenis kedua insyaallah anak-anak kita jadi pemenang di masa depan tapi jika kita mendidik anak-anak kita dengan jenis pertanyaan pertama oke ini bapak sekalian pencembu HP ini membuat HP ini diperlukan orang-orang yang bisa menjawab jenis pertanyaan nomor satu betul matematika fisika dan lain-lain tetapi yang membuat isi HP ini dan membuat HP ini produktif yang jenis mana dua kita tidak berarti menghilangkan jenis pertanyaan pertama ini hanya analogi ya bapak ibu ya harus itu harus ada tetapi yang kita hilang di Indonesia itu yang jenis keduanya yang pertamanya buka dihapuskan nanti gak ada apalang lagi gak ada matematiknya tidak sama sekali tidak tetapi proses yang keduanya harus ada dan pelajaran pelajaran jenis 8 x 7 tadi itu bisa diajarkan dengan metode yang memasukkan unsur jenis jenis kedu jadi tadi saya tidak sedang berpantun bapak ibu tadi kita sedang menjalani sama-sama ini loh contoh yang akan diadakan di anak kita saya sering mengandalkikan ujian hari ini kita dikasih selembar kertas diminta menjawab pertanyaan besok kasih selembar kertas diminta berbuat apapun dengan kertas itu kosong kertasnya gak ada soal disitu terus anak kita bingung terus gimana saya jawabnya jadi bagus kalian saya hormati inilah kira-kira bicara ke depan unsur kreativitas unsur kemampuan berpikir outside the box itu harus didorong mulainya dari siapa gurunya gurunya jangan box jangan masuk dalam kotak gurunya harus mampu membebasan lihat ruang kelas dengan perspektif berbeda lihat buku dengan perspektif berbeda lihat alat tulis dengan perspektif masih berbeda lihat seperti bapak ibu ini orang asing mas namanya siapa albi albi jarinya berapa mas albi total jari 10 kalau satu tahan berapa jari 5 jari nya 5 luar biasa 5 jari nya kenapa mas jari nya 5 kenapa jari nya 5 ibu kenapa jari nya 5 iya kita memang normalnya 5 normalnya itu 5 nah kalau kita naik bis kita duduk di sebelah orang itu apa kabar baik sehat bu sehat jarinya kok 5 bu orangnya langsung pindah pasti ini sebelah saya berobat jalan ini kelihatan ini karena tidak ada orang yang bertanya kenapa jari 5 betul tidak kenapa dia bertanya bapak ibu ya karena kita itu semua manusia yang semua manusia itu insya Allah sunat-sunatnya jari nya 5 karena itu tidak lagi bertanya bapak ibu sekolah kita itu seperti itu kita tidak lagi bertanya kenapa julihan 30 kita tidak lagi bertanya kenapa julihan begini kita tidak lagi bertanya kenapa julihan seperti ini kita tidak bertanya itu semua kenapa kita hidup di dalam skema yang kita semua sudah merasakan begini harusnya yang mungkin bertanya jari masih apa coba yang mungkin bertanya jari kira-kira kalau kalau ada makhluk dari tempat lain kira-kira nih iti atau apapun datang baru tuh tanya kenapa antumnya hidungnya dua lubangnya itu kenapa matanya dua baru kita mikir kenapa ya gak ada tuh yang tanya sekolah kita penuh dengan orang seperti itu tidak lagi mempertanyakan apapun yang kita kerjakan bu ubah itu semua pak ubah itu semua siap kalau ubah itu nanti ketemu ide baru karena kita mempertanyakan yang tidak dipertanyakan nah guru yang melakukan itu pada anak-anaknya kita menarik perasaan tubuh inovatif kreatif muncul semuanya jadi ibu saya saya hormati ke depan tumbuhkan ini semua nah jangan lupa fondasinya apa ah lah udah itu fondasinya tuh jadi akhlak nah akhlak itu lewat prosesnya apa pengajarannya penumpulan karakter 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 itu kebiasaan karakter itu kebiasaan jadi kalau jangan ngomong pendidikan karakter dipikir itu yang di SMS berapa jumlah karakternya anak-anak tidak tahu karakter apa orang tua yang tertib kalau anak-anak yang dikasih namanya kebiasaan bersih itu karakter tapi hasil dari kebiasaan tertib adalah kebiasaan kerja keras adalah kebiasaan karena itu prosesnya harus pembiak jadi ibu ibu udah kebiasaan dan saya usul ini bagus seperti karakter jalan bicara pembentukan karakter karakter tidak dibentuk karakter itu ditumbuhkan ditumbuhkan seperti bibit ditaruh di pot diberi air yang cukup ditaruh di letak tertentu mau diharapkan tumbuhnya ke kanan ke kiri mengikuti arah matahari itu kan itu tidak banyak orang sana bukan itu patah karena itu ditumbuhkan pondasinya untuk menentu untuk menunggu dari proses pembiak saat menggunakan contoh nah gurunya harus berkarak kira-kira ibu bapak semuanya kalau komunikasi yang udah beres kompetensi ditambah komunikasi kreatif kemudian kemudian kolaborasi kemudian kritikal thinking itu ada 4k itu ada 4k itu kita di geser dan tidak lagi RRR ya read write aritmetik tapi sudah geser ke 4 ibu bapak sudah tahu itu semua saya ingin mendorong pada kita semua sebagai guru harus berpikir bekerja yang kreatif jadi izinkan saya summary nah cukup summary nya ibu sekalian satu ini interaksi antar manusia satu itu nomor satu tuh yang paling penting kemudian apa yang keduanya tadi ibu bapak harus punya karakter pembelajar yang ketiga ibu bapak harus selalu bawa kebaruan dan untuk bawa kebaruan harus memperpikir outside the box terus ada apa lakukan proses pembiasaan sehingga tumbuh itu menjadi pembiasaan dan ibu nanti kalau sudah ibu bapak kalau sudah nanti anak-anak dimasukkan ke generasi disiapkan ke generasi ke depan mereka nanti akan ada generasi terbiasa karena sekarang oh iya ibu nanti google sekarang kata kuncinya unlearn unlearn u-n-l-e-a-r-n unlearn apa itu apa eh kalau learn belajar bukan tidak belajar unlearn itu menubah yang sudah dibiasa pelajari unlearn jadi gini kalau kita terbiasa melakukan sesuatu dengan kekurangan kosa kata bahasa Indonesia bahasa Indonesia kita ini kekurangan kosa kata karena kita bahasa Indonesia ini kosa katanya hanya sekitar 130 ribu bahasa Inggris kosa katanya 1 juta setiap tahun bahasa Inggris tambah 8500 kosa katanya bahasa Indonesia sedikit pertamanya padahal kekayaan bahasa daerahnya banyak sekali kan bisa gini di karya digital di era kontemporer gadget menjadi kebutuhan pokok bisa di era kiwari ini boleh boleh gawai jadi kebutuhan pokok kata kiwari aja tidak usah pakai kata kontemporer kenapa kita pakai kontemporer kekayaan bahasa Indonesia itu banyak tsunami ada semu bahasa Aceh sama artinya bahasa Sunda itu bisa memperkaya jenis jatuh untuk bahasa Indonesia berapa jenis ada 15 jenis jatuh dalam bahasa Sunda betul gak bahasa Indonesia cuma saya punya satu jatuh aja ini pelanggaran di soledad tergantung sebab dan alah tapi saya sih mengusulkan anak-anak itu dirangsang untuk berani itu bu jangan baik dan benar saja itu yang membuat bahasa kita tumbuh berkembang benar-benar baik dan benar pelanggar pelanggar pelanggarnya apa ambil bahasa daerah itu cara pelanggarannya jadi saya hormati jatuh bahasa bahasa itu insyaallah nanti anak-anak kita akan benar-benar menjadi pemenang dia di cinta ini ambil sifat aja ya makasih